Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama gue Fatpoli disini di channel kesayangan anda Oke teman-teman, kalau kalian yang suruh milih nih Milih Oppo A16 atau Oppo A55 yang terbaru Karena kedua hape ini sama-sama mengusung konfigurasi RAM 4x64GB Wah, ini menarik banget untuk kita banyak teman-teman ya Karena kedua ponsel ini tuh RAM-nya sama, mesinnya juga sama Kita lihat dari packaging-nya dari Deusbook-nya dulu Kalau di Oppo A16 ini cenderung lebih tipis Sedangkan Oppo A55 ini lebih tebel dan warnanya ini menyerupai Oppo A95 ataupun Oppo Reno ya Yang model-model kayak gini biasanya hape-hape yang kelas menengah biasanya Nah, kalau Oppo A16 ini masih biasa banget untuk packaging-nya Masih pada umumnya lah hape kayak gini ya Sedangkan yang terbaru sekarang tuh Oppo kebanyakan pakai yang desain kayak gini Yang tebal-tebal memang lebih enak sih ya Oke, kita bahas dari spesifikasinya terlebih dahulu Dari Oppo A16 sendiri, untuk ketebalannya ini Yaitu mengusung 8,4 mm Sedangkan untuk beratnya yaitu 190 gram Wah, tebal mana kira-kira dengan Oppo A55 Sedangkan Oppo A55 sendiri mengusung ketebalan 193 gram Dan ketebalannya sama yaitu 8,4 mm Jadi beratnya beda, tapi ketebalannya sama dari kedua handphone ini Yop, selanjut pada bagian layar sendiri Sama-sama mengusung batang layar seluas 6,5 inci berjenis IPS LCD dan HD+. Ini belum full HD+, ya, masih HD+, aja Dan refresh rate 60Hz Hmm, mantap juga sih Hape kayak gini, di rang harga 2 jutaan sudah mengusung 60Hz Ya, umum juga sih Yop, selanjut lagi Konfigurasi RAM-nya, sudah saya sampaikan dari di awal Hanya bedanya di Oppo A16 ini mengusung 2 konfigurasi RAM Yaitu 3x32GB dan 4x64GB Sedangkan di Oppo A55 sendiri Ini hanya mengusung 1 varian RAM Yaitu 4x64GB saja Yops, kita lanjut lagi Kalau untuk internal storage-nya di up sampai berapa kira-kira bang, bisanya Nah, untuk Oppo A55 dan Oppo A16 ini Ini sama-sama bisa di up internal storage-nya sampai 256GB ya, teman-teman ya Jadi kalian bisa menyesuaikan aja untuk penambahan internalnya mau ditambah berapa Karena maksimalnya bisa di angka 256GB Untuk chipset-nya sendiri sama-sama mengusung dari Mediatek Helio G35 Gak ada bedanya ya Nyaris sama nih HP Wah, ini yang bikin bingung orang mau beli yang mana ya Karena mesinnya sama, RAM-nya juga sama Nanti kita bahas harganya kira-kira berapa Kameranya, yops, masuk pada kameranya Oppo A16 mengusung triple camera Nah, dengan resolusi 13MP Ada 2MP dan 2MP Sedangkan di Oppo A55 sendiri Untuk kamera belakangnya yaitu ada triple camera juga Namun resolusinya jauh lebih tinggi yaitu 50MP plus 2MP Ada 2MP sebagai depth sensor ya Jadi kalau kalian mau cari kamera Saya rekomendasikan untuk Oppo A55 Lebih tinggi resolusinya Tentu hasilnya juga jauh lebih detail Dan ketika dia cetak Hasilnya juga jauh lebih tajam Tentunya seperti itu Lanjut, untuk kamera depannya Oppo A16 mengusung resolusi 8MP Sedangkan di Oppo A55 mengusung 16MP Yang masing-masing sama Di Oppo A15 dan Oppo A16 ini Bisa melakukan perekaman video Di resolusi 1080p 30fps Jadi belum sampai 60fps ya Maklum diri harga 2 jutaan gitu kan Kadang yang harga 3 juta sampai 4 juta aja Oppo belum menyematkan di resolusi 60fps kok Apalagi di 2 jutaan gitu kan Oke, HP ini memang overpriced banget Terkenalnya di mana-mana ya Tapi kalau kalian memang suka Oppo Ya sudah maratik Ya no problem Harga segitu ya harganya Murah-murah aja buat kalian gitu kan Lanjut, untuk kapasitas baterainya Yang disematkan masing-masing Sama mengusung 5000 mAh Big baterai ya tentunya Gede banget baterainya Untuk pengisiannya sudah mengusahkan Yang port USB Type-C Sama-sama menggunakan port USB Type-C Dan pengisian cepatnya di fast charging 18W Jadi Oppo A55 18W Di Oppo A16 18W Masih sama Nyaris hampir sama memang spesifikasinya ya Yang paling menonjol terlihat tadi Di awal ada resolusi kameranya ya teman-teman Oppo A55 50MP Oppo A16 hanya 13MP saja Nah, kita masuk nih pada harganya ya Di harga Oppo A16 yang 3 per 32GB itu dibanderol dengan harga 1.999.000 rupiah Sedangkan di varian 4 per 64GB ini Itu dibanderol dengan harga 2.499.000 rupiah Di Oppo A55 yang terbaru Ini dibanderol dengan harga 2.699.000 rupiah Atau 2.700.000 rupiah Harganya selisih 200.000 ya teman-teman ya Padahal spesifikasinya sama Hanya di resolusi kamera yang berbeda Oke, versi Androidnya juga sama Ini versi Android semua sudah terbaru ya Versi Android 11 Kalau S11 juga Kenapa kok beda harganya Ya mungkin A55 masih tergolong terbaru Dan resolusi kamera lebih tinggi Padahal spesifikasi lainnya sama Jadi kalau suruh milih rekomendasi yang mana Saya sendiri merekomendasikan di Oppo A55 saja ya Karena saya juga kebanyakan mayoritas tahu Untuk orang Indonesia itu suka banget kamera yang bening dan juga jernih Nah, Oppo A55 ini lebih rekomendasi Karena resolusinya jauh lebih tinggi Baik kamera depan dan kamera belakangnya Untuk desainnya juga sudah cukup oke Walaupun beratnya lebih berat dibandingkan Oppo A16 Tapi untuk tipisnya ini sama Ketebalannya sama Jadi lebih worth it lah ya ketika digunakan Model terbaru dari Oppo A55 ini Yups Buat kalian yang Pengen komentar di kolom komentar Saya buka selebar-lebarnya Mungkin kalian punya pendapat lain tentang di Oppo A55 Dan juga Oppo A16 ini Langsung aja komen di kolom komentar ya Saya buka selebar-lebarnya Dan jangan lupa untuk link pembeliannya Langsung merapat ke deskripsi Karena disitu saya cantumkan untuk pembelian HP Oppo A55 atau Oppo A16 Yang termurah di bawah pasaran Oppo offline Kalau kalian mau belinya offline Ya langsung aja merapat di Galaxy Porn Ram Puji Jember Yang berlambatkan di Jalan Gajah Madan Nomor 24 Ram di Puji Jember Kalau di online Kalian bisa langsung merapat ke toko saya Tentunya harganya berbeda Harganya jauh lebih murah Dan juga terjangkau banget Bonusnya pun banyak juga Yups Terima kasih sudah Video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pak Kulisini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax